Ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman Naun Kenapa mereka begitu sombong mengatakan In the name of Jesus is a miracle Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam Kasih Kristus Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini Dalam video kali ini saya mau menanggapi Dua orang mualaf, yang satu bernama Pak Donditan Yang satu namanya Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid Nah, dalam video kali ini Saya pikir apa yang mereka lakukan itu memang perlu ditanggapi dan diluruskan Nah, apa yang mereka lakukan Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini Jadi, kalau buat kita yang muslim Yang istilahnya kita tahu Apa namanya Islam dengan cukup komprehensif Kita nggak akan kaget kalau melihat yang Iya, betul Ya Trik atau apa cara-cara mereka menjual agama dengan Entertainnya ini Mujizat-mujizat seperti itu gitu lah Dan belum tentu juga mujizat-mujizat itu sebenarnya benar terjadi gitu lah Banyak video-video yang di barat itu yang memperlihatkan mujizat-mujizat itu Ada trik and treat Sekarang gini Sekarang logikanya gini aja Kalau memang benar mujizat itu benar-benar terjadi Bo, apa namanya Itu yang melakukan mujizat itu Itu suruh pada ke rumah sakit gitu loh Nah, ini mumpung lagi ada pandemi Sembuhin yang covid-covid gitu ya Bupada nggak disembuh-sembuhin gitu Nggak usah dipaksin ya Jadi sepuluh nggak usah pakai obat Nggak perlu vaksin kan Kalau begitu kan Tinggal datang aja ke rumah sakit-rumah sakit Bikin mujizat sembuh-sembuh In the name of Jesus Be healed Nah, tapi benar gini Persoalannya Kalau mereka itu kan Masih mengakui adanya mujizat dan Para pendeta bisa membuat mujizat Sementara kita di Islam itu Mujizat, istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulamat, usheh Yang bisa membuat mujizat Kalaupun ada Itu namanya karomah Ma'unah misalnya gitu ya Salah satunya Sehingga Kalau kita membandingin nih Ekspektasi orang-orang Kristen ini Kayaknya terlalu lebay Terlalu berlebihan Terlalu ketinggian Dengan menyamakan Mujizat yang dilakukan zaman Yesus Dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Pastur-pastur zaman naun Kenapa mereka begitu sombong mengatakan In the name of Jesus is a miracle Padahal istilah itu kan Harusnya hanya pantas Kalau Yesus bikin mujizat Oke lah kita masih Akui kan Memang nabi Isa alaih salam Punya mujizat itu Tapi kok songong banget gitu Kelas manusia biasa Nabi bisa melakukan mujizat Bahkan nabi Kristen zaman naun Yang lagi hit gitu ya Ketika ditanya emang mujizat ente apa Dia bilang apa Saya melawan santet Ya saya beberapa kali melawan santet Dan saya menang Kalau di Islam itu mah kecil Itu bukan mujizat itu Ya Banyak di kita ya Para apa namanya itu Ahli-ahli Spiritual dalam Islam Yang bisa melakukan Apa yang dilakukan oleh orang Kristen Dengan lebih hebat lagi Sakit gigi Datang Ya Disedot bisa keluar itu Ulet-uletnya sembuh Ya kan Digigit uler ya Disedot bisanya Bisa sembuh Ibar gitu Macem-macem Pengobatan-pengobatan Yang bisa dilakukan oleh Pak Haji Tabib-tabib ya kan Apa Atau apa namanya Para praktisi-praktisi Supranatural dalam Islam Yang lebih hebat lagi Daripada mereka Tulang patah Coba ke sangkal putung itu Pak Haji Salih Cimande Kan gitu Bisa lurus lagi Hanya dengan modal Bismillahirrahmanirrahim Kun faya kun Lucu sebenarnya Kalau kita melihat Apa yang mereka Diskusikan ini ya Jadi mereka Hamba-hamba Allah ini Sedang mendiskusikan Tentang Mujizat Jadi membandingkan Mujizat dalam Islam Mujizat dalam Kekristianan Di Islam sebenarnya Juga ada Tapi orang Kristen ini Terlalu lebay Sombong Dan songong Katanya Kalau iri bilang Bos Gak usah ngomong Seperti itu Jadi Kalau orang Kristen Melakukan mujizat Itu juga bukan karena Pendetanya Bukan karena Pastornya Bukan karena Sayanya Yang melakukan mujizat Tapi itu Murni Kuasa dari Tuhan Yesus Kristus Jadi kalau orang Kristen Pendeta-pendeta Ini juga gak bisa Melakukan apa-apa Sebenarnya Tanpa Kuasa Dari Tuhan Yesus Mari kita melihat Di dalam Kisah para Rasul 1 Ayat yang ke-8 Saya akan membacakannya Tetapi kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan Menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ke ujung Bumi Jadi Sebelum Yesus Naik ke surga Dia berjanji Bahwa Nanti Ketika dia naik Ke surga Roh kudus Akan turun Dan memberikan Kuasa Kepada Semua Murid-muridnya Nah Mari kita melihat Lagi Di dalam Matius Pasal 10 Ayat yang ke-7 Dan ke-8 Ini konteksnya Yesus Sedang mengutus 12 Muridnya Ayat yang ke-7 Pergilah Dan beritakanlah Kerajaan Surga Sudah Dekat Sembuhkanlah Orang sakit Bangkitkanlah Orang mati Tahirkanlah Orang kusta Usirlah Setan-setan Kamu telah Memperolehnya Dengan cuma-cuma Karena itu Berikanlah pula Dengan Cuma-cuma Jadi Yesus Sendiri Yang memberikan Kuasa Kepada Para murid Untuk Menyembuhkan Orang sakit Membangkitkan Orang mati Mentahirkan Orang kusta Dan mengusir Setan-setan Jadi Paham ya Kenapa Orang Kristen Bisa Melakukan Mujizat Dan memang Tidak semua orang Kristen Bisa melakukan itu Tapi bukan berarti Orang yang tidak bisa Melakukan Mujizat Tadi itu Bukan Orang yang tidak Dipenuhi dengan Ruh Kudus Tidak ya Jadi Mengikut Yesus Itu bukan perkara Bisa melakukan Mujizat Atau tidak Melayani Yesus Menjadi pendeta Hamba Tuhan Bukan perkara Melakukan Bisa melakukan Mujizat Atau tidak Tapi Bagaimana kita Dengan Tulus Setia Mengikut Tuhan Dan melayaninya Dengan Sepenuh hati Jiwa Dan raga kita Jadi Seperti itu Nah Tadi juga Pak Ustadz ngomong Di Islam juga Banyak kok Mujizat Banyak kok Para Kiai Para Supranatural Itu yang bisa Melakukan Mujizat Ya kalau bisa Ya seharusnya Mengadakan Mujizat itu Tapi saya sering Menonton Di Acara Kristen Termasuk di Acaranya Pastor Andy Simon Saya sih bukan Fansnya Pastor Andy Simon Saya juga Bukan pembenci Pastor Andy Simon Saya hanya Melihat saja Bahwa yang datang Juga banyak kok Orang-orang Islam Yang pakai jilbab Pakai baju koko Kopiah Pakai sarung Banyak Nah pertanyaannya Kenapa mereka harus Datang kepada pendeta Kenapa mereka harus Datang ke pastor Kalau banyak diantara Mereka sendiri Yang bisa melakukan Mujizat Dan bisa Menyembuhkan Sakit-penyakit Nah ini kan Seharusnya juga Dibahas Jangan Cuma Menyoroti Ini saja Dan kemudian Mereka juga bilang Orang Kristen itu Sebenarnya Tidak ada cara yang lain Untuk membuktikan Alkitabnya Ajarannya Jadi Yang mereka lakukan Hanya Jualan Mujizat Seperti itu Ya Kami tidak Jualan Mujizat Kami benar-benar Memberitakan Firman Tuhan Kalau ada orang Yang punya karunia Untuk melakukan Mujizat Ya Wajar mereka bisa Melakukan itu Jadi Seperti itu ya Pak Ustadz Dan Lebih baik Memberitakan Firman Tuhan Seperti kami Menjadi Apologit Seperti kami Daripada orang Yang sudah Pindah Agama Tapi masih Membahas Menjelek-jelekkan Agama Yang lama Jadi Hendaklah kita Mengoreksi Diri kita sendiri Apakah kita Sudah lebih baik Atau tidak Sekian dari saya Shalom Salam Maras Tuhan Yesus Memberkati kita Semuanya Mari kita Ngopi Selamat menikmati